Surat An-Nisa ayat 147 dan 148 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ma yaf'alullahu bi'azabikum In syakartum wa'amantum Wa kanallahu syakiran alimah Ma yaf'alu tidak mengerjakan Siapa allahu allahu bi'azabikum akan menyiksa kalian In syakartum jika syukur kalian Ni'amahu akan ni'mat-ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Wa amantum dan beriman kalian Bihi kepada Allah Wa kanada dan telah berada siapa Allah syakiran adalah yang mengsyukuri Ya'ni membalas dengan pahala Atas amal-amal kebaikan orang-orang yang beriman Aliman lagi maha mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan disini Bahwasannya Allah Tidak akan menyiksa kalian Jika kalian Bersyukur Kalau kita ingin Selamat dari siksaan Allah Hidup harus Bersyukur Di antara sifat-sifat yang menyelamatkan Minal munjiyat Di antara sebagian sifat-sifat yang akan menyelamatkan Adalah Asyukru Lina'ma illah Syukur atas ni'mat-ni'mat al Allah Itu sifat yang akan menyelamatkan Dan adalah kewajiban Kewajiban kita Bersyukur Atas ni'mat yang Allah Berikan kepada kita Alimamul Haddad mengatakan Wa'amma syuruku syukru Fahuwa minal maqamati syarifah Ada pun Bahwa syukur adalah Dari Tingkatan-tingkatan Derajat-derajat yang amat mulia Dan amat tinggi Allah menjamin Jika kalian bersyukur Jika kalian beriman Allah tidak akan menyiksa kali Kalian Jadi ada penyebabnya Turunnya azab dari Allah itu Ada sebab dari kita Apa sebabnya? Tidak bersyukur Tidak bersyukur itu menjadi penyebab Dicabutnya kenik Penikmatan Rasulullah s.a.w. bersabda Suma sakata alaihissalatuhassalam Fakalu ma'lahu ya Rasulullah s.a.w. Qala'ulaiqa lahumul amnu Wahum muhtadun Rasulullah s.a.w. bersabda Man siapa orang u'tiya yang diberi kenikmatan orang tersebut Kita ini Alhamdulillah Sudah diberi kenikmatan luar biasa Nikmat sehat sudah diberi oleh Allah Nikmat umur sudah diberi Nikmat keamanan sudah diberi Nikmat iman sudah diberi Tinggal syukur Syukurnya So Baturma di rumah sakit Wargi orang Anu ayah di ICU Ayo na Orang Alhamdulillah Ngomong wargi orang lu di Palestina Ya Allah Marantana Nuju keneng ujian Ya Allah Orang terus dipaparinan Ka'ama Ka'ama nanti Berak kulem Raos tuang Coba Wargi orang luar di Palestina Tetiasa kulem Ya Tetenang Serangan itu ya Mata kudus syukur orang Syukuri nikmat dari Allah s.w.t Man'udiya fasyakara Siapa orang yang diberi nikmat Lalu dia bersyukur atas nikmat tersebut Wabtuliya fasyakara Dan diuji oleh Allah Lalu dia sabar Tidak mengeluh Tidak gelisah Sabar atas ujian dari Allah Wadulima fasyakara Dia didolim oleh orang Tapi dia memaafkan Wadulima fasyakara Dan dia berbuat zalim Kepada orang Lalu dia memohon ampunan Bertobat kepada Allah Memohon ampunan Kepada orang yang ia zalimi Suma sakata Alayhi salatu wasalam Kemudian Nabi s.w.t Diam Berdiam Nabi s.w.t Faqalu maka berkata Para sahabat Ma lahu ya rasulallah S.A.W Bangun bangun Ma lahu ya rasulallah S.A.W Tunggi rampek Ma lahu ya rasulallah Gitu Ulajar rampek Dimana Jenengan kang jeng rasulullah S.A.W Atanapi pangkat kang jeng rasulullah S.A.W Dicariosken Tekeng jempek Kedah ngaos Salat Salawat Jangan diam Ketika kita mendengar Nama baginda Nabi Muhammad S.A.W Harus keluarkan suara kita Untuk membaca salawat Kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W S.A.W Kenapa? Karena Nabi mengancam Kata Nabi Wailun liman la yarani yaum al-qiyamah Neraka wel Bagi orang yang tidak dapat memandangku Kelak di hari kia Kiamat Celaka Celaka orang yang tidak dapat memandangku Kelak di hari kiamat Hati-hati Di antara yang celaka nanti di akhirat Adalah orang-orang yang tidak bisa memandang Muka sucinya baginda Nabi Muhammad S.A.W Kemudian Siti Aisyah r.a bertanya Wa man la yaraka ya Rasulullah S.A.W Siapakah gerangan Orang yang tidak dapat melihat muka suci Wahai baginda Rasulullah S.A.W Kala al-bakhil Kata Nabi S.A.W Yang tidak dapat memandang mukaku Kelak di hari kiamat Adalah orang yang kikir Jermanu koret Menghabiskan ingar jungjunan ke di akhirat Na'udzubillah amin Lalu bertanya lagi Siti Aisyah r.a Wa man il-bakhil ya Rasulullah Siapakah orang yang kikir itu Wahai Rasulullah S.A.W Maka Rasulullah S.A.W Menjawab Man zukirtu indahu falam yusalli alaya Yaitu orang Yang ketika disebut-sebut namaku Lalu dia enggan Untuk membaca solawat kepada aku Itu bahaya Diancam Orang yang tidak mau membaca solawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Ketika disebut-sebutkan nama Baginda Nabi Muhammad S.A.W Katanya biasakan Biasakan Dimana disebut jerman dengan kanjeng Nabi Biasakan Baca solat S.A.W Itu ancamannya Bagi orang-orang yang enggan Membaca solawat kepada Nabi Muhammad S.A.W Ketika disebut Nabi Besar Muhammad S.A.W Pada sahabat bertanya Malahu ya Rasulullah S.A.W Apa yang ia dapatkan Wahai Rasulullah S.A.W Wala maka bersabda Nabi Muhammad S.A.W Ulaika lahumul amnu Ulaika bahwa mereka Orang-orang yang diberi nikmat Lalu dia bersyukur Diberi ujian Lalu dia sabar Ditalim Lalu dia memaafkan Berbuat talim Lalu dia minta maaf Bertobat kepada Allah Ulaika bahwa mereka Lahumul amnu Bagi mereka keamanan Akan diberi keamanan Aman ketika hidup di dunianya Diberi keamanan ketika Sakaratul mautnya Diberi keamanan ketika ada Di alam kuburnya Diberi keamanan Kelak di akhirat Aman Diberi keamanan khusus oleh Allah S.A.W Ketika di orang tersebut Mendapat nikmat Lalu dia bersyukur Mendapat ujian Lalu dia sabar Ditalim oleh orang lain Lalu dia memaaf Berbuat dolim kepada orang lain Lalu dia minta maaf Nah itu bagi mereka Keamanan Wahum muhdadun Mereka orang-orang yang mendapatkan Hidayah dari Allah S.W Itu salah satu Keistimewaan Bersyukur Keuntungan Keuntungan Bersyukur Bahkan Nabi S.A.W Bersabda Liat takhid ahadukum Lisanan Zakiran Wa Kolban Syakira Liat takhid Tendaknya Menjadikan Ahadukum Salah seorang Salah seorang dari kalian Lisanan Zakiran Akan lisan yang berzikir Ini lisan Ya Jadikan Lisan ini Yang selalu Menyebut-nyebut Nama Allah Menyebut-nyebut Nama Baginda Nabi Muhammad S.A.W Lisan ini Jadikan Lisan ini Lisan yang selalu Berzikir kepada Allah Ya Yang berguna Mengucapkan Yang bermanfaat Salah satunya Berzikir kepada Allah Jadikan Tendaknya Menjadikan Salah seorang dari kalian Lisan yang selalu Berzikir kepada Allah S.W Waqalban Syakiran Dan hati yang selalu Berterima kasih Kepada Allah Hati enak Bungah Atoh Nganuhunkin Waeka Allah Selalu Berterima kasih Kepada Allah Hatinya itu Ya Lain kurang wae Lain nahaki wae Tapi selalu Alhamdulillah Ya Rabb Bangun tidur Berucap Alham Hatinya penuh Dengan Berterima kasih Kepada Allah Duduk Bisa bangun Alhamdulillah Hatinya itu Penuh dengan syukur Berterima kasih Kepada Allah S.W.T Jadikan Hati-hati kita ini Hati yang selalu Bersyukur Kepada Allah Berterima kasih Kepada Allah Waqala S.W.T Dan bersabda Nabi Besar Muhammad S.W.T Awalu man yud'a Ilal jannati Alhammadun Awalu man yud'a Ilal jannati Alhammadun Alhamdulillah 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 Nabi S.W.T Awalu man bahwa Paling pertamanya orang Paling awalnya Orang yud'a Yang dipanggil Diseru Ilal jannati Kesurganya Allah Mendapatkan pengumuman Ya harus masuk sur Siapa yang paling awal Yang diseru Yang dipanggil Untuk masuk surganya Allah Alhammadun Adalah orang-orang Yang selalu memuji Kepada Allah Jadi suurkan kalimat Ham Hamdallah Alhamdulillah Kaluar ceritai Alhamdulillah Tostuang Alhamdulillah Ya Dinaka ayanku mahawai Orang ucapkan ham Kecuali Ges maksiat Kira ku gesdorakah Alhamdulillah Istibar gesdorakah Ya Gesdorakah Is Ibu Jadi paling Awalnya orang yang Dipanggil Kedalam surganya Allah Adalah orang-orang yang Selalu memuji Kepada Allah Siapa yang muji Baik Allah Al-lazina yahmadun Allah Ala kulli hal Ya ini orang-orang yang Selalu muji Kepada Allah Dalam segala keadaan Kerturun Omset Alhamdulillah Dupayu dagang Alhamdulillah Yang Ger cager Puguhnya Sedang sehat Alhamdulillah Sedang sakit pun Dia ucapkan Alhamdulillah Nah itu orang-orang Yang paling Pertama nanti Dipanggil oleh Allah Untuk masuk surganya Al Allah Kehati Ya Orang dekade Diajar Diajar Ya Itu dimana orang Menang ni'mat Alhamdulillah Ni'mat nasa utik Alhamdulillah Lo pake ni'mat Kita diberi oleh Allah Ujian sakit Ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Kenapa Pasti banyak yang sehat kok Pasti banyak yang Sehat Surkene Kanikmatan Nudina awak kurang Memang itu manusia itu Kakanal insanu Doluman Jahula Manusia itu Sifatnya itu Doluman Jahula Bodoh dan dolif Panurang ma Lamun gering te Sok poho Karena sehat Nudih ingatkan Gering na Sabara poe Aicager na Sabara poe Mun orang gering Saminggu Dibu sebut kur Kabah turte Aduh ya Tos Kenuju Karawas Tos Saminggon Masuk itu Udah Masuk Aicager na Sabara Sabara minggu Jadi ingat Inga Nudih ingat Gering na We Hungkul Aicager na Tei Cik Kurang ya Loba gering na Loba cager na Nah Amat kena Keluhu Wahi Atuh Kuduna Gya Alhamdulillah Ukur Gering na Ukur Saminggu Dua Minggu Aicager na Tahun Tahun Terus Sewer damang na Sewer Terdamang na Aku Loba Hamdalah Atuh Kuduna Dikitu Orang maliciknya Namun Orang kergering Nudih ingat Kuduna Poe Gering na Hungkul Aicpo Cagenat Tuingat Gak Ulah Kitu Kagus Allah Tanya Singsai Jadi Orang-orang Yang paling Pertama Diundang Untuk Masuk Surganya Allah Mereka Orang-orang Yang selalu Memuji Kepada Allah Pas Keluar Di masjid Rek Balik Senal Alhamdulillah Untung Sedan Lengit Lain Sukunu Pengkor Jik Mening Sendal Ayah Atau Suku Pengkor Ayah Sendal Suku Jadi Pengkor Kudus Syukur Untung Sukuna Pengkor Untung Sendanan Lengit Masuk Untung Jik Lengit Sendal Yang Lengit Motor Lengit Sendal Kuduham Talah Wih Mah Jadi Kelu Kesah Amak-amakan Lengit Lengit Nikmati Allah Wajib Disyukur Harus Jadi Harus Banyak Ucapan Ham Dalah Kenapa Kita Selalu Bertemunya Dengan Susah Karena Kita Lupa Atas Nikmat Yang Yang Allah Berikan Nikmat Sehat Murah Nikmat Sehat Itu Sangat Mahal Alhamdulillah Bisa Diuk Bisa Nangtung Alhamdulillah Bisa Lumpang Alhamdulillah Bisa Hudang Alhamdulillah Bisa Bicara Alhamdulillah Coba Pas Hudang Sarek Itu Bisa Ngomong Ada Kawasa Allah Kawasa Allah Dicabut Allah Bisa Ngomong Jadi Bisa Ngomong Alikum Maha Terima Kudus Syukur Jadi Dicabut Allah Bisa Buntah Aikir Orang Nujuk Kulam Buntah Buntah Kulam Lagi Tidur Kita Ini Molotot Ata Nafi Buntah Buntah Coba Laman Pas Udang Buntah 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 Alikum Maha Sing Syukur Atau Hidup Kurang Ada Orang Kelas Orang Nanggap Nikmat Kena Materi Wai Lamu Duit Nikmat Nikmat Mobil Nikmat Aik Cager Nikmat Sokain Lomba Duit Tapi Gering Kersa Payu Dagah Payu Dagah Nanti Bari Geri Allah Kersa Sing Syukur Lomba Kene Nikmat Seher Kene Kene Nikmata Orang Susah Wai Gara Gara Tersyukur Jadi Panggih Susah Babari Yang Panggih Susah Tersyukur Dimana Nikmat Tersyukur Hidup Tersyukur Karena Nikmat Allah Dijamin Susah Hidup Tersyukur Tersyukur Dimana Jelmak Kupur Tersyukur Karena Nikmati Allah Bakal Panggih Susah Bingung Gara Gara Tersyukur Dan Dianggap Nikmat Duit Caget Dari Anggap Nikmat Kok Allah Dibera Caget Mata Bisa Dingali Pangdeng Bisa Ngadangu Tapi Kadang-kadang Kurang Hilap Nikmati Allah Subhanahu Berbanyak Ham Dalah Berbanyak Alhamdulillah Bisa Ngelengkah Coba Alhamdulillah Bisa Ngelengkah Kan Bisa Nang Tunggung Kul Dikusur Di Panggung Loh Bakain Nikmati Allah Berdegung Wai Nya Urang Nasyukur Kana Nikmati Allah Ya Allah Ini Cik Allah Maha Cik Murah Mahal Yang Gak Kurang Murah Ini Cik Allah Murah Cik Kurang Mahal Cik Mahal Mana Ngerenghab Duit Mahal Mana Ngerenghab Duit Ngerenghab Kini Pada Duit Duit Dua Susah Pada Duit Dua Dua Susah Padahal Ngerenghab Kini Syukur Atuk Allah Gara Gara Orang Tersyukur K Allah Jadi Tersyukur Gara Gara Tersyukur Tapi Laman Orang Syukur Hidup Bakal Bahagia Dijalani Hidup Ngerenghab Ngerenghab Allah Jadi Pohok Anak Kepamajikan Rekum Mahal Untung Dior Kepamajikan Beri Error Wai Kepamajikan Beri Teling Kepamajikan Nanti Lopat Teling Kepamajikan Tapi Dior Kepamajikan Doktor Dior Biar 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 Itu Biar Ia Lalan Teng Leng Mencager Leng Teng Teng Kepamajikan Parah Bukiri Wah Hidup Syukur Hidup Orang Kurang Syukur Kurang Syukur Dimana Jelma Syukur Karena Nikmati Allah Hidup Bakal Bahagia Nikmati Nikmati Hidup Mual Panggih Wai Jengka Susah Bingung Panggih Natik Jengka Bungah Jelma Syukur Jelma Dimana Syukur Panggih Bakal Jengka Bungah Jadi Di antara Orang Yang Paling Pertama Dipanggil Diundang oleh Allah Untuk Masuk Surganya Allah Adalah Orang-orang Yang Selalu Memuji Kepada 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 Memuji Kepada Alhamdulillah Alhamdulillah Kepada Teboga Duit Alhamdulillah Teboga Beas Alhamdulillah Bari Usaha Alhamdulillah Berhes Lain Bari Hes Bari Ulin Bari Hp Lain Bari Usaha Tapi Ucapkan Ham Dalak Itu Alhamdulillah Alhamdulillah Untung Payu Untung 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 Syukur Yang Selalu Memuji Kepada Allah Dalam Segala Keadaan Sedang 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 Sehat Memuji Bahkan Sedang Sakit Pun Dia Tetap Memuji Kepada Allah Sedang Naik Rizkinya Tetap Memuji Kepada Allah Sedang Turun Tetap Memuji Kepada Allah Singloba Muji Kasaha Ka Allah Berbanyak Ham Dalah Ya Mereka Orang-orang Yang Paling Awat Diundang Oleh Allah Untuk Menuju Surganya Allah Adalah Orang-orang Yang Tukang Memuji Kepada Allah Allah Itu Ridha Sangat Ridha Kepada Orang-orang Yang Memuji Kepada Allah Sudah Makan Alham Sudah Minum Alham Jangan Lupa Sebelum Makan Bismillah Jangan Lupa Setelahnya Baca Alham Jangan Lupa Dah Mahal Itu Cain Bisa Asup Karena Betul Ini Mahal Ini Bapari Lain Murah Batur Maka Selang Barang Tuang Yang Selang Yang Asup Yang Salah Asup Nanti Nanti Koror Orang Ayah Urat Paranti Ngareng Hab Ayah Paranti Tuang Itu Salahnya Namun Paranti Ngareng Hab Kebesaikan Itu Salah Allah Diatur Itu Salah Asup Marukan Murah Bisa Asup Tuang Karena Tuangan Urang Batur Ayah Tidak Lebat Kalu Wardai Beli Kalu Wardai Alham Bisa Dikalu Warkin Coba Bisa Dikalu Warkin Kita Lati Sebulan Kudukan Rumah Sakit Kudukan Rumah Harus Rumah Sakit Waduh Alham Dan Allah Sudah Mengatur Semua Runtah Hampas Kamang Tidak Kalu Warkin Kualah Yang Kesehatan Badana Orang Kualah Syukur Allah Artas Ma Yaf'allallahu Bi'adabikum Insyakartum Wa Amantum Cekal Allah Tidak Akan Menyiksa Kalian Jika Kalian Bersyukur Kepada Allah Dan Kalian Beriman Kepada Allah Muadih Siksa Orang Allah Bahwa di dunia Bahwa di akhirat Dimana Hirup Orang Dibarenganku Syukur Berterima kasih Kepada Allah Dan Beriman Kepada Allah Yang Menyebabkan Allah Turunkan Azab Karena Mereka Kufur Atas Nikmat Allah Dan Mereka Tidak Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Kita Taufik Hidayah Untuk Senantiasa Bersyukur Atas Nikmat Yang Allah Berikan Zahiran Wa Batinan Allah Jadikan Kita Semua Hamba Hamba Allah Yang Pandai Bersyukur Atas Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Semua Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu Alam Bish Alayl Marjual Ma'al